Hai guys udah agak lama ya kita nggak ngonten lagi udah semingguan dari yang terakhir kita ngonten dan ini sekarang kondisi kolamnya guys kita masukin enceng gondok disini tapi nanti bakal cepet nyebar Pak nanti udah banyak kita pisahin kita kasih ke satu lagi ini kita kasih diconceng gondok ya guys bisa bisa-bisa ambil aja dua yang kecil tuh ini potes aja potes dari akar ini kondisi kolamnya ikannya udah makin cakep tapi tadi ada yang mati guys satu guys ya udah buang di sana ikan di sana udah oke nah ini yang mau kita tunjukin sama kalian guys ini sebenarnya kelanjutan anak-anak ikan ya guys dan anak ikannya ini udah umurnya udah sekitar dua seminggu dua minggu lah udah mau dua minggu ya dan mau kita lihat yuk kita lihat yuk karena guys nah disini kalau kita lihat dari sini mungkin nggak kelihatan guys karena kecil-kecil tapi saya deketin kameranya yang kecil-kecil nyamuknya anak ikan nih dan lucunya lihat tuh mereka tuh mereka makannya nggak dari kutu air tapi pelet guys kita kasih pelet dan peletnya diserbu guys tuh ya tapi peletnya nggak banyak-banyak kalau banyak kotoran jadinya nah nih liatnya anak ikannya ada makin banyak ya mungkin kelihatan putih-putih nah ini bukan jentik nyamuk guys ya bukan apa namanya ini bukan nyicu ya nah lihat nih mereka udah kemana-mana buh kumpulan tuh nah ini ada yang udah mulai panjang hitam ya ada juga yang masih setidik-tidik tuh nah mereka tuh nah lihat ya guys nah saya lihat di kamera saya kelihatan banget nih nah tuh lihat tuh lagi makan apa namanya yang kita kasih pelet ya nih ini juga ada nih jadi mereka punya kumpulan yang masing-masing disini ada disini ada jadi peletnya satu guys tapi mereka merah-merah mengejak cemol-cemol ya dan mereka udah punya defense juga guys dia tahu lagi ada kamera mendekat dia nggak berani deketin peletnya tuh ya guys anak-anak ikan kita udah sama kayak indukannya maksudnya sama-sama suka menyerbu makannya ya nah ini sepanjang ini guys nah ini anak-anak semuanya tuh 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 mungkin jumlahnya bisa ribuan ya guys walaupun ini kolamnya cuman kecil nih ini setengah meter kali mungkin 1,20 kolam buatan kita dari plastik aja hebel dikelilingin plastik ya nah tuh disini ya ini artinya kita pun kita ngultur kutuh hias eh kutuh hias apa namanya kutuh air nah tapi anakannya yang penting ini hidup guys ya hidup sehat mulai besar-besar mungkin kita perlu tambahin air nih kalau badan mereka udah mulai makin besar ya tuh udah kayak burayak cupang walaupun mereka juga memang masih burayak ya kita lihat dah indukannya nah indukannya kita kasih makan tapi nggak perlu paper kayaknya mereka nggak kayak tadi waktu awal-awal kita kesini ini belum eh lagi ganti air tadi udah oke ini kolam kita nih guys yang kemarinan kita ngambilin anak-anakannya ya tapi pada masuk dalam oh tadi keluar sempet ya oke guys ikan-ikannya kalau gini nih kalau pada sehat dan berkembang biak kita jadi semangat nih untuk terus jagain ya kuncinnya bapak ini guys karena kalau nanti kita panen bapak ini separuh nih kayaknya oke ikan nila tuh dagingnya cukup tebal guys kemarin saya udah coba masak di rumah namun istri jadi saya lihat langsung apa yang dimasak istri saya dan ikan nila walaupun mungkin sebenarnya saya juga udah pernah makan tapi baru kemarin ngeliat dari bentuk hidup hingga disiangin sampai dimasak ya dan ternyata lumayan isinya tuh ikannya tuh tebal walaupun durinya banyak tapi kalau digoreng mantep dah hasilnya rasanya ya nah anak-anaknya kita kasih pelet indukannya juga dikasih pelet tapi kalau peletnya hancur anak-anaknya itu bisa nyowel-nyowel ya nah nih kita kasih juga encing genok tadi ya nah tuh kayaknya tuh wih cakep banget wih nah lihat ya mereka lagi makan ya habis makan langsung tarik badan kebawah guys kayaknya lapar ya oke menceng gondoknya kayak kurang ngepas posisinya ya nah air dia jadi menceng-menceng nah encing gondokin ntar bisa lama-lama bisa nyebar guys bisa beranak nanti semuanya bisa ketutup nah kalau ketutup kita jadi repot sendiri juga sih oke lah begitu dulu hari ini kita nggak nunjukin maintenance karena udah dipersihin sama bapak ini tadi waktu kita belum datang rekam ya kondisi anakkan udah kita tunjukin kondisi indukannya udah kita tunjukin nanti kalau ada hal-hal menarik baru dari kolam ini kita akan kaburin lagi ya oke deh jangan lupa like comment dan subscribe dan ikutin terus blog kita tentang kebudidayakan nilai ini ya guys pemutarannya ya oke nanti semoga kita pas panen kita bisa dokumentasin lagi biar kelihatan hasilnya ya betapa lengkapnya ikan-ikan ini ya terima kasih terima kasih